Sepanjang 2021, Beacukai Sita Ribuan Batang Rokok Ilegal Sebanyak 46 penindakan dilakukan kantor pengawasan dan pelayanan Beacukai Palangkaraya sepanjang tahun 2021 dan 398.000 batang rokok ilegal diamankan Selain ribuan rokok ilegal, Beacukai Palangkaraya juga menyita 2,3 keping pita cukai bekas 356 botol liquid ilegal, 143 botol minuman keras, dan 695 botol miras golongan B dan C Kepala Beacukai Palangkaraya, Kurnia Ahmad Bukhori mengatakan pihaknya juga mengamankan 5,5 gram tembakau gorilla dan 242 gram ganja Di sisi kapabianan, Beacukai Palangkaraya juga menindak 2 kali pelanggaran administratif kapabianan yaitu kapal bermuatan batu bara Pelanggaran di wilayah kerja Beacukai Palangkaraya yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, dan Gunung Mas masih didominasi tentang peredaran rokok ilegal dan miras ilegal yang beredar tanpa pita cukai Modusnya cukup terkoordinir, pelaku hanya menitipkan rokok ilegal di warung-warung masyarakat tanpa meninggalkan identitas maupun nomor telpon dan pelaku hanya sesekali mengambil uang dari rokok yang telah terjual Ferry Wahyudi untuk Tabengan TV